Layaju sutarkul muhakkuk, jangan engkau tinggalkan sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sudah jelas Untuk apa? Di ajlil mauhum, untuk sesuatu yang tidak jelas atau yang angan-angan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di momen kemerdekaan ini, sepantasnya kita sebagai rakyat Indonesia untuk selalu patuh dan taat kepada pemerintah Karena di dalam Al-Quran A'udzubillahimina syaitanun jim A'ti Allah wa'ati Rasul wa'ulil amri minkum Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW Dan taatlah kepada pemerintah Di dalam kaedah Usul Pekih dikatakan Layaju sutarkul muhakkuk, di ajlil mauhum Layaju sutarkul muhakkuk, jangan engkau tinggalkan sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sudah jelas Untuk apa? Di ajlil mauhum, untuk sesuatu yang tidak jelas atau yang angan-angan saja Negara ini sudah final, NKRI harga mati Pancasila sudah final Maka kita jangan sampai berangan-angan Kita jangan sampai membayangkan suatu negara yang digagas oleh mereka Khilafah, tegakkan syariah, yang sesuatu yang belum pasti Keberadaannya Maka ini kita harus konsisten terhadap apa yang kita perjuangkan Jangan sekali-kali kita meninggalkan sesuatu yang sudah pasti, sudah nyata Pemerintahan sudah ada, Presiden sudah ada DPR sudah ada, MPR sudah ada, Menteri sudah ada, sistem sudah berjalan Dan lebih-lebih juga Islam juga berjalan di sini Apa buktinya? Bahwa negara ini menjaga khifdul nafas Menjaga jiwa manusia, khifdul akal, menjaga akal rakyatnya Dengan mewajibkan sekolah 12 tahun Kemudian khifdul mal, negara juga menjaga Buktinya kita punya sepeda motor, ada surat kepemilikan Punya mobil, ada BPKB-nya Punya rumah, ada surat akte tanahnya Itulah bentuk kepemilikan dan itu dijaga oleh pemerintah Yang keempat adalah Menjaga keturunan kita Pemerintah juga menjaga bagaimana seseorang menikah Kedatang ke awal, kemudian menikah Lahir, punya anak, ada atau kemarin Dicatat oleh pemerintah Nah, yang terakhir Pemerintah juga menjaga agama Kita lihat orang Islam Belajar di masjid Orang Islam Orang Islam sholat ke masjid Orang Kristen kemudian dia belajar di kerja Kemudian orang Hindu diburun dan sebagainya Mereka beribadah dengan nyantai, dengan aman, dengan damai Maka kita bisa menikmati orang Islam dengan sholawatan Berjanjian Mereka berkumpul dalam satu majelis Ini enak, karena nyaman Karena negara mengizinkan Maka enam agama yang dilindungi oleh negara ini Benar-benar dibuktikan bahwa negara adalah Menjaga agama Nah, dari kelima Hibduddin 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 Hibdudnasl Hibdudnafas Kemudian Hibdudnasl Ini negara sudah menjaga Artinya Negara sudah Sesuai dengan tujuan Syariat Islam Atau Maka Kemudian Kaidah berikutnya adalah Artinya Menjaga tradisi Kebiasaan Sesuatu Sistem Kebijakan Yang baik Itu harus kita lakukan Harus kita lestarikan Dan kita mengambil Sesuatu Hal yang baru Dari luar agama Agama Islam Nah, ini harus kita lakukan Jadi Sistem yang sudah Baik berjalan ini Pancasila Undang-undang Sistem pemerintahan Ini harus kita jaga Al-Mukhafadah Bagaimana para Faningfadar menjaga Soekarno Soeharto Biji Habibi Gusdur Ini bagaimana mereka Para Presiden Sudah menjaga Keutuhan Bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia Para pejuang Syekh Hashim As'ari Pangeran Diponegoro Dan yang lainnya Mereka benar-benar Menegakkan Negara Kesatuan Dan Republik Indonesia Maka kita Harus berjalan Ataupun sistem yang baru Wal-Akhnubi Jadiri Aslah Kalaupun itu Baik demi Kemastrahatan bersama Monggo diambil Dalam hal kebersihan Dalam hal ekonomi Dalam hal pendidikan Dalam hal budaya Dalam hal politik Itu bisa diambil semuanya Tidak masalah Nah yang terakhir Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Merindukan kota Mekah Hal ini terjadi Ketika Nabi Muhammad Diusir oleh kafir kuwais Nabi Muhammad Allahi Demi Allah Innaki Lahabbal Al Innaki Sesungguhnya Engkau kota Mekah Engkau adalah kota Yang sangat aku cintai Ilayah Saya tidak akan pergi Dari kota Mekah Itulah kerinduan Dari seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada sebuah hadis Nabi Dikatakan ketika Nabi Muhammad Keluar dari kota Madinah Kemudian kembali Kemudian 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 kembali ke Madinah Naik unta Kemudian Nabi Muhammad Mempercepat Laju untanya Ketika melihat Dinding-dinding Madinah Itu dipercepat Lajunya Agar karena cintanya Kepada Kota Madinah Wahai Muslimin Rahimahkumullah Dimanapun Anda berada Sahabat Pustaka Akhir Patut kita bersyukur Dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Harus kita jaga rumah kita Harus kita rawat rumah kita Penyair Madula K.H. Sawawi Imran Mengatakan Kami minum air Indonesia menjadi darah kita Kami makan makanan Indonesia Menjadi daging kita Dan kami akan Berselimutkan bumi Indonesia Artinya kita lahir Kita benar-benar terlahir Kita benar-benar hidup di Indonesia Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia Bahkan kita semua nantinya Akan dikuburkan Akan dimakamkan di bumi Indonesia Demikian Semangat kemerdekaan Di tahun 2021 Semoga Dengan Video ini memberikan manfaat kepada kita Untuk menjaga rumah kita Untuk merawat rumah kita Untuk melestarikan rumah kita Dan mari kita jaga bersama-sama Jangan sampai terpecah belah Jangan sampai mau diadu domba Jangan sampai terpecah belah Jangan sampai diadu domba Jangan sampai ada pertarungan antar sesama anak bangsa Kita syukuri dan kita patut Ucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT Alhamdulillah Dengan atas nukmat syukur kepada Allah Kita jaga rumah Dan kita jaga Potongan surga yang Allah berikan kepada bumi Indonesia Wallahul muwafiq Bila aku amitariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika video ini bermanfaat Silahkan subscribe, like dan share Sehingga saya termotivasi untuk membuat konten-konten video yang lainnya Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye